Merpati pos adalah burung merpati yang awalnya dilatih untuk mengantarkan surat kepada suatu pihak. Merpati pos merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat. Kemampuan navigasi dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Sehingga surat yang disampaikan sampai di tujuan Merpati pos pertama kali digunakan oleh seorang Sultan Bagdad yang bernama Nuruddin pada tahun 1146 untuk mengirimkan pesan di sekitar kerajaannya. Pada masa Perang Dunia Pertama, tahun 1914 sampai tahun 1918, Merpati pos digunakan oleh Pasukan Perang Amerika sebagai media komunikasi. Merpati bernama Winky berjasa dalam penyelamatan seorang awak pasukan udara pada tahun 1942. Sehingga pada tanggal 2 Desember tahun 1943 burung tersebut mendapatkan penghargaan karena jasanya. Mengirimkan berita di saat kondisi sedang sulit. Seekor burung Merpati jantan berwarna abu-abu yang bernama 139 DD43T, Cerami, pada tahun 1945 terbang melebihi seribu mil dalam 23 misi untuk menyampaikan selembar kertas berisi pesan penting. Burung Merpati ini juga telah terbang sejauh 64 km dalam waktu 50 menit dan berhasil menolong sekumpulan tentara perang yang sedang terjebak di tengah lautan karena kerusakan mesin kapal burung. Merpati betina yang bernama GEO USA 43SC 6390 sangat berjasa pada Perang Dunia Kedua karena dapat menyelamatkan sekitar 100 nyawa tentara Amerika. Sehingga mendapat penghargaan pada tahun 1946. Merpati tersebut terbang dengan cepat sejauh 20 mil dan membawa informasi tentang markas besar pasukan tentara Amerika akan diledakkan sebelum adanya telegram. Cara berkomunikasi dengan menggunakan merpati ini sangat diandalkan bagi orang-orang pengguna saham dan orang keuangan. Perusahaan Belanda mendirikian sistem sipil dan militer di Jawa dan Sumatera sejak di awal abad ke-19. Burung-burung diperoleh dari Bagdad. Pada tahun 1851, pria kelahiran Jerman, Paul Julius Reuter, membuka kantor di kota London yang menghubungkan pasar saham London dan Paris melalui kalais baru ke kabel. Reuter sebelumnya pernah menggunakan merpati untuk memberitahukan kenaikan harga saham antara Achen dan Brussel, jasa yang dioperasikan selama satu tahun sampai perbedaan dengan telegram tertutupi. Detail dari dipekerjakan yang merpati-merpati itu, selama pengepungan di Paris pada tahun-tahun 1870 sampai tahun 1871, menggiring pada kebangkitan pelatihan merpati untuk tujuan militer. Banyak masyarakat diberdayakan untuk menjaga merpati dari kelas ini di semua kota-kota Eropa yang penting. Dan saat ini banyak pemerintahan menciptakan sistem komunikasi untuk militer dengan merpati pos. Di Indonesia sendiri burung merpati pos pernah digunakan sebagai kurir di daerah Komando Ronggolawi. Lamongan Bojonegoro dengan Front Surabaya pada tahun 1946, burung merpati pos yang diberi pangkat letnan ini menyampaikan Okey.